Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana rupiah memangkas penguatan terhadap dolar Amerika Serikat di tengah rilis data inflasi Amerika dan pelaksanaan Pilpres 2024. Dikutip dari data RTI hingga perdagangan kami siang tadi, rupiah menguat tipis di 0,06% di level 15.599 per dolar Amerika setelah sempat melemah ke level 15.629 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah sudah dibuka menguat di 0,13% di 15.570 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini merupakan yang terkuat sejak 15 Januari 2024. Kamis siang rupiah menguat tipis di 0,6% di level 15.599 per dolar Amerika Serikat di mana penguatan rupiah terjadi meski rilis inflasi Amerika per di Januari 2024 melanda tipis ke 3,1% secara tahunan dan jauh di atas ekspektasi pasar di 2,9% secara tahunan. Sementara dari dalam negeri, sentiman positif hadir dari potensi satu putaran berdasarkan hasil quick-con pemilihan Presiden 2024. Hal ini setidaknya memberikan kepastian bagi pelaku pasar. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini, terutama terhadap dolar Amerika Serikat, apakah masih bertahan di atas level 15.600-an. Dapat anonsasi kan grafis di layar televisi Anda. Memirsa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.609 rupiah. Kemudian terhadap euro di 16.775 rupiah. Paul Sterling di 19.614 rupiah dan terhadap jen Jepang di 103,97 rupiah.